Intro Keinginan Universitas Pendidikan Ganesa atau Undiksa untuk membuka fakultas kedokteran terus mengemuka. Pada tahun 2017 ini Undiksa akan kembali mengajukan permohonan ke Kemendristek Dikti terkait pembukaan fakultas kedokteran. Bahkan Undiksa telah mempersiapkan 18 dokter, fasilitas laboratorium, dan gedung tersendiri. Keinginan membuka fakultas kedokteran semakin dimantapkan jajaran Undiksa dan Pemkap Buleleng. Tidak saja melakukan upaya lobi ke pemerintah pusat, Pemkap Buleleng juga melakukan persiapan untuk mendukung perkulian mahasiswa kedokteran nantinya. Fasilitas-fasilitas telah mulai disiapkan untuk mendukung pembukaan fakultas kedokteran dengan membangun gedung instalasi gawat darurat RSUD Kabupaten Buleleng untuk kegiatan praktik nantinya bagi mahasiswa kedokteran. Wakil Rektor II Undiksa Singaraja, Wayan Lesmana, mengatakan sejauh ini kajian dan persyaratan administrasi lain telah dilengkapi oleh pihak Undiksa. Tahun 2017 ini pihaknya akan mengajukan lagi permohonan kepada Kemenristek Dikti terkait pembukaan fakultas kedokteran tersebut. Pihak Undiksa telah memiliki 18 tenaga pengajar dokter untuk menunjang proses pembelajaran. Gedung dan fasilitas laboratorium juga telah disiapkan Undiksa jauh-jauh hari. Wayan Lesmana berharap petinggi daerah di Bali bersedia berkontribusi. Kami tetap berusaha memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan agar fakultas kedokteran di Undiksa ini betul-betul bisa direalisasikan. Terlepas dari pro dan kontra, dari masyarakat, kami yakin kok bahwa atas Asung Ketua Renugrahi Desenyang Bidewasa di tahun 2017 kita akan ajukan ulang kepada Kemenristek dan kami mohon doa masyarakat Bali agar anak-anak bangsa ini bisa sebagian dididik sebagai dokter di Undiksa sehingga mereka tidak perlu lagi lari ke luar Bali yang tentu hal ini sangat kita sayangkan. Jika di daerah sendiri sudah ada, kenapa harus lari keluar? Lulusan dari fakultas kedokteran diharapkan nantinya dapat mengisi krisis dokter yang kini dialami pemerintah daerah. Terlebih lagi, PMK Buleleng baru saja membangun dua rumah sakit pertama di Desa Tangguisya dan Desa Girimas.